Kelas 8 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 141, yaitu sesi kelima. Sesi kelima, giliran kamu mendengarkan. Yang ketunjuknya, dengarkan audio 33, Galang menunjukkan ke si Pipit bagaimana mencuci tangan. Nah ini dia, ini komiknya ya, sekarang kita dengarkan bersama-sama. Pipit. Why are you washing your hands? Pipit, hi, Galang. Because, viruses are everywhere. We need to wash our hands often. Galang, well, I know that, but why do you do it like that? Pipit, like what? I'm rubbing my hands with soap for 60 seconds. Galang, yes, but you're leaving the faucet running. It wastes the water. Pipit, oh yes. I forgot about it. From now on, I will turn the faucet off when I rub my hands. Thank you for reminding me, Galang. Galang, you are very welcome, Pipit. Nah, sekarang kita terjemahkan. Hai Pipit, hai Galang. Kenapa kamu mencuci tanganmu? Karena virus berada di mana saja. Kita harus mencuci tangan kita sesering mungkin. Ya, saya mengetahuinya. Tetapi, kenapa kamu melakukannya seperti itu? Seperti apa? Saya menggosok tangan saya dengan sabun selama 60 detik. Ya, tetapi kamu meninggalkan keran air terbuka. Hal itu membuang air dengan percuma. Ya, nah ini dia airnya terbuang. Oh ya, saya melupakannya. Mulai dari sekarang, saya akan mematikan keran air ketika saya menggosok tangan saya. Terima kasih sudah mengingatkan saya, Galang. Terima kasih kembali, Pipit. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.